Kepala Kantor Departemen Agama Tangerang Selatan Haji Abdul Rojak MA meresmikan Pondok Pesantren Manwa Ulu Ulum Al Mubarok pada 25 Oktober 2020. Pondok Pesantren tersebut berada di bawah naungan DPD LDI Tangerang Selatan. Saat peresmian Pondok Pesantren tersebut, Abdul Rojak sangat bersyukur dan mengapresiasi jajaran pemurus DPD LDI Kota Tangerang Selatan. Menurutnya dengan berdirinya Pondok Pesman Baul Ulum Al Mubarok, berarti menambah jumlah Pondok Pesantren di Provinsi Banten. Abdul Rojak meminta Pondok Pesantren yang berada di wilayahnya selalu mengisiarkan dakwah isam dengan rasa cinta tanah air dan kebangsaan. Ia mengatakan, Santri mempunyai dua ciri khas, yaitu kedalaman keislamannya dan kebangsaan. Yang pertama, saya atas nama kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan, sangat mengapresiasi diresmikannya Pondok Pesantren Manwa Ulu Ulum Al Mubarok yang dikerasai oleh LBEI Kecamatan Pondok Aren dan LBEI Tangerang Selatan. harapan saya dengan diresmikan dan lahirnya Pondok Pesantren Manwa Ulu Ulum Al Mubarok ini dapat melahirkan santri-santri yang berkualitas, memiliki keilmuan islam yang sangat mumpuni mendalam, dan nanti lahir mebalik ulama ustad yang betul-betul ahli di bidang agama islam, sehingga bisa memberikan dan menyebar ruaskan kepada masyarakat islam yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk terus cinta kepada bangsa dan tanah air Indonesia, nasionalismenya harus tinggi, sekali lagi sukses untuk diresmikannya Pondok Pesantren Manwa Ulu Ulum Al Mubarok pada pagi hari ini. Pondok Pes yang berdiri di Keluahan Jurang Mangu Barat Pondok Aren tersebut dibangun pada akhir tahun 2018. Usai bangunan fisik selesai, kegiatan belajar-mengajar pun diherat dengan melibatkan 120 santri. Ketua Pondok Pesantren Manwa Ulu Ulum Eza Purnama menuturkan latar belakang dibangunnya Pondok Pesantren tersebut, yakni sebagai sarana bagi generasi penelus bangsa yang berada di Kecamatan Pondok Aren. Menurut Eza, pesantren yang dipimpinnya bertekad untuk membangun santri yang memiliki karakter alim fakih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Harapannya dengan mendidik menanak di Pondok Pesantren Manwa Ulu Ulum Mubarok ini, bisa menghasilkan generasi penelus yang alim dan fakih berakhlakul karimah dan mandiri. Kurikulum di Pondok Pesantren yang berasitektur modern ini, yang utama adalah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai fondasi ilmu. Disiplin ilmu lainnya, kuliner dan tata boga, otomotif, administrasi, serta perpajakan. Harapannya alumni Pondok Pesantren Manwa Ulu Ulum Al-Mubarok dapat menjadi santri dan pribadi yang profesional religius. Alhamdulillahi jazakumul khairoh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.